Sama saya juga turun, mulai dari malam pertama juga turun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Saya lihat jam, tinggal 5 menit. Setengah 9. Al-Quran yang menjadi landasan kita dalam menerikan kuasa itu, bunyinya Al-Baqarah 183-185. Itu sudah hafal semua itu. A'udhu Billahi Minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Orang tahu semua itu, kutibah. Makanya kalau ada pencerama itu, anak-anak sudah bilang pasukan kutiba datang. Karena yang dibawa kutiba terus, kutiba, kutiba, kutiba. Ini ayatnya bapak-bapak, ibu-ibu. Ya ayuhalladina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Yang Allah panggil berpuasa itu orang yang beriman. Sarat berpuasa satu, muslim. Kalau ada orang muslim, non muslim berpuasa itu bukan puasa. Mungkin dia lagi diet. Ada juga orang non muslim ikut-ikut berpuasa. Tidak dihitung puasa. Karena orang yang berpuasa itu harus muslim. Itu yang pertama. Yang kedua syarat orang berpuasa itu balik. Balik itu orang yang sudah sampai umurnya. Kalau anak-anak kita sudah haid. Yang laki-laki sudah ikhtilam. Atau paling tidak umur 14 tahun itu wajib puasa. Cuma anak-anak kita sekarang ini mulai dari umur 4 tahun kita sudah latih berpuasa. Itu lebih bagus. Kemana Ustadz dia punya pahala? Pahalanya ke orang tua. Ada anak kita umur 5 tahun puasa. Cukup lagi puasa sama anak saya Pak. Mulai dari 4 tahun sudah puasa full. Dia punya pahala kemana Ustadz? Pahalanya sama orang tuanya. Asal dengan catatan orang tuanya berpuasa. Kalau orang tuanya tidak berpuasa. Oh no. No no. Ya. Itu pertama ya. Ayu al-ad-ad-inah. Nah itu. Ketiga. Orang yang wajib puasa itu orang sehat. Alhamdulillah ini sehat semua. Bahkan saya tanya tadi Pak Imam tua masih sehat. Umur 80 tahun masih berpuasa beliau. Subhanallah. Luar biasa. Kita doakan beliau sehat terus. Amin. Berikutnya. Yang berpuasa wajib itu al-akil. Apa itu al-akil? Orang berakal. Kalau ada orang Islam sehat wal-afiat tidak berpuasa. Berarti dia jatuhnya kurang waras. Tidak berakal. Butuh akua. Bawa kemamboro. Sehat. Islam. Tidak berpuasa. Oh berarti tidak waras. Itu saja. Berarti yang berpuasa ini waras semua. Amin. Ya. Al-akil itu. Kamaku tiba al-ad-ad-inah minta yang diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Pak, bu. Bukan cuma kita yang berpuasa. Umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad berpuasa juga. Cuma beda. Walikul syiratan wa min haja. Beda puasanya dengan kita. Ingat. Nabi yang pertama melaksanakan puasa itu adalah Nabi Allah Nuh. Al-Alaikissalam. Nabi-Nabi berikutnya berpuasa umatnya. Cuma beda-beda. Umatnya Nabi Su'aib. Mereka berpuasa setengah hari saja. Maka ada sekarang pakai Nabi Su'aib punya. Jam 12 babuka. Begitu dia lihat jam 12. Boleh. Boleh. Setengah hari saja. Itu Nabi Su'aib. Ada puasanya Nabi Yahya. Zakariya. Dalam Al-Quran dikatakan Nabi Yahya itu umatnya itu berpuasa. Makan. Minum. Tapi tidak boleh berbicara. Jangan diprester mulu. Pokoknya. Itu puasa juga. Cuma kan beda-beda. Ada puasa di umat terdahulu itu. Mereka berpuasa tidak boleh keluar dari rumah. Nah ini mungkin yang dilakukan oleh sahabat-sahabat agama lainnya. Berdandang dalam rumah. Berasap. Ikan katombo. Potong ayam. Tapi jangan kakak luar.